Lalat buah adalah serangga kecil yang termasuk dalam keluarga Drosophilidae dan mereka memiliki lebih dari 4.000 spesies di seluruh dunia Spesies yang paling umum dikenal adalah Drosophila melanogaster yang telah menjadi subjek utama dalam penelitian genetika Lalat buah sering ditemukan di sekitar buah-buahan yang sedang membusuk atau fermentasi dan mereka dikenal sebagai hama yang bisa merusak hasil panen serta produk makanan Lalat buah memiliki tubuh yang kecil dan sederhana Tetapi terdapat beberapa fitur morfologis penting yang membedakannya dari spesies lalat lainnya Kepala lalat buah berukuran kecil dan bulat dengan mata majemuk besar berwarna merah Mereka memiliki sepasang antena pendek yang berfungsi sebagai sensor utama untuk mendeteksi bau Pada bagian sayap mereka memiliki sayap yang transparan dengan beberapa urat yang dapat terlihat jelas Lalat buah menunjukkan diformisme seksual Yang berarti jantan dan betina memiliki perbedaan morfologi yang jelas Lalat jantan biasanya lebih kecil dengan ujung abdomen yang lebih gelap Sedangkan betina memiliki tubuh yang lebih besar dan perut yang lebih cerah Lalat buah ini sering ditemukan di wilayah tropis dan subtropis Tetapi mereka juga dapat hidup di hampir semua lingkungan Di mana terdapat buah-buahan yang membusuk Mereka sering ditemukan di kebun, hutan, dapur, dan tempat pengolahan makanan Lalat buah sangat sensitif terhadap perubahan iklim Peningkatan suhu dan kelembaban dapat mempercepat siklus hidup mereka Yang mengarah pada peningkatan populasi lalat buah Lalat buah hanya tertarik pada buah-buahan yang berfermentasi Karena bau yang dihasilkan oleh proses fermentasi Bau ini berasal dari etanol dan asam asetat Yang dihasilkan oleh ragi yang mempermentasi gula di dalam buah Lalat buah juga dapat mendeteksi CO2 Yang dihasilkan dari pernapasan buah yang sedang matang Lalat buah juga berperan dalam ekosistem sebagai dekomposer Mereka membantu dalam proses dekomposisi buah-buahan Yang membusuk dan bahan organik lainnya Lalat buah memiliki peran yang sangat penting Dalam penelitian genetika dan biologi molekuler Lalat ini memiliki banyak kesamaan genetik dengan manusia Yang menjadikannya model yang ideal untuk mempelajari dasar-dasar genetika Termasuk pewarisan gen, mutasi, dan perkembangan organisme Contohnya saja banyak penemuan penting dalam bidang genetika Seperti hukum pewarisan Mendel yang ditemukan melalui studi pada lalat buah Karena banyak gen lalat buah memiliki homolog pada manusia Mereka juga digunakan untuk mempelajari berbagai penyakit manusia Termasuk kanker, penyakit neurogeneratif, dan gangguan metabolik Lalat buah dapat menyebabkan kerugian besar di sektor pertanian Terutama pada buah-buahan seperti anggur, apel, pisang, dan juga tomat Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik pada buah Tetapi juga dapat mempercepat proses pembusukan yang disebabkan oleh mikroorganisme Lalat buah juga dapat menjadi vektor untuk berbagai patogen yang dapat mencemari makanan Mereka dapat membawa mikroorganisme patogen dari satu buah ke buah lainnya Sehingga mempercepat penyebaran penyakit tanaman dan meningkatkan resiko kontaminasi pangan Beberapa pengendalian terhadap lalat buah dilakukan oleh para petani Yakni salah satu cara petani untuk mengusir lalat ini adalah dengan perangkap cuka sari apel Atau larutan manis lainnya yang dapat digunakan untuk menangkap lalat buah ini Perangkap ini biasanya berbentuk botol kecil dengan lubang-lubang kecil di atasnya Yang memungkinkan lalat masuk tetapi sulit untuk keluar Selain mengendalikan dengan alat perangkap Petani juga menggunakan pengendalian biologis Pengendalian ini melibatkan penggunaan predator alami atau parasit untuk mengurangi populasi lalat buah Misalnya, nematoda entomapatogen dapat digunakan untuk menginfeksi larva lalat buah di tanah Yang dapat mengurangi jumlah lalat yang mencapai tahap dewasa Lalat buah adalah serangga kecil yang meskipun tampak tidak berbahaya Tetapi dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada buah-buahan dan produk pertanian lainnya Pengendalian yang efektif dan pemahaman tentang siklus hidup serta perilaku lalat buah Sangat penting dalam mencegah kerugian ekonomi di sektor pertanian Siklus hidup mereka yang cepat dan kemampuan untuk berkembang biat dalam jumlah besar Membuat mereka menjadi salah satu hama yang paling menantang untuk dikendalikan Namun, dengan kombinasi metode pengendalian yang tepat Populasi lalat buah dapat dikelola dengan efektif Lalat buah juga menawarkan wawasan yang sangat berharga dalam dunia genetika dan biologi Menjadikannya organisme model yang penting dalam penelitian ilmiah Itu tadi penjelasan singkat tentang lalat buah Jika kamu suka dengan video kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di video menarik selanjutnya Salam dari Planet Fauna Terima kasih